Halo semuanya, kembali lagi di Koyamae Channel Hari ini gue mau berbagi informasi Tentang caranya naikin reputasi kalian Mulai dari Beggar sampai Praetorian Supaya kalian bisa pake pet.tg Yang sekarang tuh udah banyak banget Ada di Gravit, di Golden Chest, juga ada di Marble Tapi kalian tuh masih rasa Wah reputasi gue belum cukup, belum nyampe 728 ribu Sampai Praetorian, gimana sih caranya Kayak quest-quest apa sih yang kalian perlu ambil gitu kan Nah jadi stay tune terus di video ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini ya Nah untuk hari ini tuh gue mau mulai bahasnya tuh Kalo seakan-akan kalian itu baru bikin karakter baru Di level 1 ya Jadi kalo kalian baru bikin karakter itu kan Biasanya awal-awal kalian tuh pergi ke Town Newbie Nanti dari Town Newbie tuh kalian bakal Nelesain quest-nya dari level 1 sampe pokoknya Selesai, biasanya itu level 15an gitu Kalo udah selesai Gue pernah buat tutorial Town Newbie juga Jadi jangan lupa di cek, nanti linknya gue taro di deskripsi di bawah Itu kalo misalnya kalian kerjain sesemua quest itu Setelah kalian keluar itu Biasanya kalian bakal dapet reputasi namanya drifter Jadi kayak karakter gue sekarang ini Karakter dia, karakter dia reputasinya tuh udah drifter Dan drifternya itu kalo ada di fame Di fame 100 Jadi drifter tuh sebenernya mulai 50 Tapi begitu kita selesai Town Newbie Kita dapet fame 100 yaitu drifter Nah biasanya dari drifter itu Setelah kalian datang Newbie Kalian kan ke wagon driver Kalian tuh bakal ditanyain Kalian mau kemana? Ke kota Elim atau ke kota Lime? Kalo biasanya gue sering bilang ke orang Langsung ke Lime aja Nanti quest nenek apa segala macem Tapi kayak menurut gue ada yang lebih efisien lagi Jadi setelah gue tanya sama temen-temen gue Mereka bilang katanya Oh langsung ke tahun Elim aja Kenapa ke tahun Elim? Nah kalo kalian itu ke koordinat C2 Kalian itu ketemu sama NPC yang namanya Weird Clown ini Nah NPC ini tuh kalo kalian ajak ngomong Dia tuh kasih tau Dia tuh bakal kasih kalian quest-quest buku Nah book of prophecy ini tuh ada banyak gitu Tapi 5 buku ini ada di kota Elim Nah jadi kita misalnya ajak ngomong Si Weird Clown ini gitu kan Elim ya good story gitu ya Terus Pokoknya ngomong terus Sampai nanti dia suruh kita kumpulin buku Nah jadi yang pertama itu gampang ya Langsung di depannya dia persis Buku yang pertama kita catet Terus Terus gak usah langsung lapor Karena kita mau kumpulin dulu buku-buku yang lain Nah buku yang kedua itu ada di sebelahnya langsung nih Di Marco the Appraiser Dia ada di belakang gedung bangunan ini Ini nomor 2 nya ada disini Terus nomor 3 nya Ada di Jadi kalian lurus aja terus ke sebelah sana Buku yang ketiganya ada disitu Terus buku yang keempatnya Buku yang keempatnya Jadi tadi yang ketiga itu bukunya ada di belakang gedung ini Nah yang keempatnya itu ada di deket Tempat belajar mage ya Jadi ke Association of Mage Ini ada di koordinat E3 Jadi kalau kalian pergi ke arah situ Ini dia ada di sebelah sini Itu buku yang keempat ada disitu Nih kita coba jalan ya Nah itu buku book of prophecy yang keempat Ini dia ada di bawah pohon ini Jangan lupa diambil juga Setelah kita ambil buku yang keempat Buku yang kelima itu ada di belakang gereja elem Jadi langsung ngesot ke sebelahnya aja Nah itu ya Itu buku of prophecy yang kelima Dia ada di belakang bangunan elem ini Nah kalau kalian udah kumpulin semua 5 buku ini Yang keenam itu ada di Travia Valley Terus yang ketujuh ada di upstream of the latest river Yang kedelapan upstream of Mimi river Yang kesembilan ada di Adel Monastery Yang sepuluh sama sebelas ada di East of Leo Forest Nah kalau kalian mau lengkapin semua terserah Itu gak apa-apa Tapi buat sekarang Yang satu sampai lima dulu kita ambil Terus habis itu kita laporin dulu Balik lagi ke weird clownnya Oke jadi kita udah punya lima buku ya Untuk sekarang kita laporin dulu ke weird clownnya Oke laporin satu-satu Nah jadi buku quest buku ini kenapa diambil Jadi buku ini kan total ada 11 ya tadi gue bilang Ada 11 buku Terus satu bukunya itu dapet fame 20 Jadi kalau misalnya kalian selesain 25 Kalian dapet 100 tambahan EXP Jadi kalian sekarang reputasinya udah nameless Nah jadi kalau udah Nah abis itu kan tadi gue bilang juga ya Buku yang ketujuh itu ada di upstream of glasses river Nah setelah dari elim ini Paling enak tuh kita pergi ke Madeleine sebenernya Kita sebenernya mau ke Adel Monastery Tapi karena kita gak punya duit Jadi kita lewat jalan manual Lewat mana Jadi kita harus ke upstream of glasses river Jadi sekalian lewat Mau ke Adel Monastery Kita sekalian ambil buku yang ketujuh Nah tapi buku yang ketujuh ini tuh rada bahaya Jadi dia tuh ada di atas bukit Di deket-deket Nixie Jadi kalau bisa Kalian bawa Potion ya Tapi kalau gak ada duitnya Jadi ya mending Jadi kita hati-hati aja Kita bakal jalan Ke Sana Nah oke Kita udah sampe ya Kita udah sampe Di upstream glasses of river Di book of professor yang ketujuh Nah dia tuh di atas bukit ini Di koordinat E5 Ini persis di bawah pohon Hati-hati Karena suka banyak Nixie Kalau udah Langsung kabur Langsung kabur Habis itu terus kita jalan Dari sini jalan terus Sampai ke Madeleine ya Nah ini portal Buat pergi Buat masuk ke Madeleine Jadi kita langsung saja Masuk ke kota Madeleine Dari kota Madeleine Kita langsung jalan Ngesot ke pinggiran sini Langsung kita merapat Ke Adel Monastery Kenapa kita ke Adel Monastery Karena di Adel Monastery Juga banyak quest fame Yang itu Jadi ada quest Tiga quest Yang kita bisa kerjain disitu Sama kita juga bisa ambil Book of Profesi Yang Kesembilan Itu ada di Adel Monastery Di sekitar Koordinat B8 Jadi salah-salah Jangan ngomong Bawagen kita Ke warp-nya Nah ini udah masuk Ke Adel Monastery Disini gak ada monster Jadi tenang aja Kita jalan Sampai ke perumahan ini Oke kita Begitu sampai Di Adel Monastery Kita langsung ngomong Sama quest Papan ini NPC Monastery Sign But next 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 Cerita tentang Seal Langsung nanti kita Dapet 20 fame Jadi di XP Kita ada 200 Sekarang 20 Kalian juga bisa ngomong Kalau yang belum ngomong Sama NPC wagon driver ini Ada tanda seru merah Nanti di atasnya Tuh bisa ngomong Juga aja Supaya kalian tuh Bisa teleport Ke Adel Monastery langsung Laut kuda Gak perlu jalan kaki Nah habis itu Disini ada 3 NPC Yang bisa kalian ajak ngomong juga Pertama kita Kalau misalnya ngomong Sama si Ene Ene ini Dia bakalan kasih kita daging Nah Kita bisa lihat Kita dapet 5 daging Terus Kita ngomong Sama Ana Oh what's the matter Bang gitu kan Can I help you Terus Pokoknya ikutin questnya Nanti dia ini Nyuruh kita Ngambilin buku resepnya dia Nah bukunya itu Yang pertama ada di Lime Yang kedua ada di Elim Jadi nanti kita Dari sini bakalan ke Lime Baru abis itu Balik lagi ke Ana Ambil buku yang kedua Ada di Elim Nah Tapi sebelum itu Kita ngomong dulu Sama Yimot Nah si Yimot ini Dia bilang Dia bisa kasih kita cerita Tapi jadi itu Kita harus kumpulin buku Nah buku-bukunya itu Tersebar di sekitar Adel Yang pertama Ambil dulu Di depan Air Mancur Buku ke Fadel Terus kalo gue sih Biasanya Kalian bebas lah Mau ke kiri apa ke kanan Tapi kan yang pasti muter aja Jadi yang pertama tuh Nanti ada yang disini nih Bukunya Ini bukunya yang nomor 2 Ada disini Gak harus urutan Ambilnya gak apa-apa Pokoknya Sekelewatnya aja Ini yang nomor 2 Terus nanti di bawah Nomor 7 Di bawah pohon depannya Jadi mereka agak Kesebarnya emang random gitu sih Jadi kalo kalian Urutin dari nomor 1 Nanti jalannya jadi zigzag Nah ini kita Ambil nomor 2 Terus dari nomor 7 Terus dari nomor 1 Total itu ada 8 buku Ini nomor 1 Sub indo by broth3rmax Dan kalo kalian udah kumpulin Semua bukunya Total ada 8 Ada 7 buku 7 buku element belly Sama 1 book of adele Jadi total ada 8 buku Kalian balik lagi nih Ken PC mod namanya Terus penjalanan nomor 3 Abis itu kalian ini Tinggal laporin aja Nomor 1 sampai 8 Dan Questnya ini Sub even fame nya Satu buku itu 30 fame ya Jadi tadi kan kita ada 220 Laporan 1 buku Dapet 30 fame Jadi 30 x 8 Kalian total Dapet 240 fame Tambahan Jadi kita Lanjutin dulu Kerjain ini Senang total kita udah punya 460 fame Dari 220 Jadi tadi kayak kita bilang 80 x 8 x 30 240 Tambahannya Nah dari sini Setelah kalian selesai Kalian boleh Kalo mau lanjutin Ngambil buku yang Buku profesi Tadi ada di Kalo gak salah Ada di B8 Jadi dia ada di atas sini Jadi kita bisa coba Lihat atau kalo kalian mau skip Buku profesinya Kalian juga bisa langsung Kerjain quest Cookbooknya Ana Jadi kalo kalian mau langsung Kerjain quest cookbooknya Ana Kalian bisa langsung ngomong Sama wagon driver ini Terus kita ke lime dulu ya Nah Berhubung kita udah di lime juga Kita sambilan Ngerjain questnya Siapa Questnya TNN Flora ini Karena kenapa Questnya Nenek Flora ini Cuma bisa dikerjain Sewaktu level kalian Dan reputasi kalian tuh Masih kecil Ya itu cuman Kerjainya gampang Kalian Tinggal bolak-balik aja Sama Bolak-balik Ke toko buku ini Buat Kasih Nenek itu buku Sekalian Disini toko buku ini Kalian pinjem Bukunya si Ana Jadi kita sambilan Kerjain itu Juga ya Dan untuk questnya Nenek Flora ini Dia tuh dapat 20 fame per buku Jadi kita harus pinjem Buku sama dia itu 5 kali Jadi 20 kali 5 Kita dapat 100 tambahan fame Emang ya Kesannya tuh Rempong banget gitu Ngerjain quest Kayak gini Kecil-kecil Buang waktu Bolak-balik Tapi sebenernya Kalau memang kalian Ngejar reputasi banget Jadi menurut gue Segala macam quest Yang memang bisa dikerjain Itu dikerjain aja Karena nambah-nambah Meskipun kecil Tapi lumayan Sampai jumpa di video Setelah selesai Amandane Flora Kita dapat 20 kali 5 Itu sekitar 100 reputasi Jadi dari situ Kita bisa langsung Balik ke Adel Monastery Kita mau kasih Bukunya si Anna Ini ya Begitu kita ngomong Sama Anna Jadi Kalau nggak salah Quest buku ini Dapat fame 80 Pembu Kayaknya Dapat 160 Fame Jadi kita kasih Buku yang pertama Nanti dia Bakalan minta tolong lagi Buku yang kedua Buku yang kedua itu NPC Beacon Terus kita minta Bukunya Anna Nah mumpung udah di Elim Jangan lupa Kita ngomong Lagi sama si Weird Clown itu Tadi Weird Clownnya Ada di seberang sana Kita kan tadi Kita kan tadi juga Udah dapet Book of Profesi Yang ketujuh Dan kesembilan Jadi kita mau Laporin juga Bukunya Biar dapet EXP Tambahan Jadi sekarang Kita bisa lihat juga ya Kalau reputasi kita Udah di Brute Jadi di Brute itu Udah Lumayan Banget Buat awal-awal Tapi perjalanan kita Masih panjang Nah oke Jadi kita sampai nih Di NPC Weird Clown Jadi kita laporin Bukunya Yang Eh sorry Jadi kita laporin Bukunya Yang Ketujuh Dan juga Yang Kesemilan Dari sini Kita balik lagi Ke Adela Monasteri Buat nganterin Buku resepnya Si anak Terus ngomong lagi ya Sekali lagi Begitu kasih bukunya Ke dia Kita ngomong Sekali lagi Nanti Pokoknya kita Ngomong sama dia Kita dapet Kalau gak salah Dapet emoticon Nah terus kita juga bisa lihat Kalau fame kita sekarang Udah 900 Setelah ngerjain Tambahan Setelah ngerjain Tadi Book of Profesi Dari 5 buku yang di Elim 1 Dan 2 tambahan lagi Yang di luar Elim Terus juga kita kerjain Quest-quest yang dia ada Nah setelah ini Biasanya itu Kebanyakan player Dari Brute itu Mereka lanjut leveling aja Terus Ini kebanyakan Dilakuin sama player Yang biasanya udah punya Karakter level gede Dan mereka udah punya Cegel ya Jadi mereka udah punya modal Mereka itu biasanya langsung Lanjut leveling Sampai level 60-an 62-67 tuh Masih bisa kerjain Quest yang namanya Quest Ice Crystal Quest Ice Crystal itu Lapornya dimana Di Zaid Atau di Modeling Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini NPC High Level Quest Manager Ini tuh Tempat dimana Kalian itu Ngelaporin quest Buat quest Dan namanya Ice Crystal Nah tapi gimana Ice Crystal itu kan mahal Kebanyakan player itu Player-player baru Misalnya belum punya modal yang banyak Dan kalau farming Ice Crystal sendiri Biasanya gak cukup Karena kalian minimal Perlu satu stack Dan bisa dilaporin Itu mulai sekitar level 65 65-70 tuh masih bisa Gue biasanya di level 70 Karena biasanya Pilihan questnya lebih dikit Tapi alternatifnya apa? Jadi alternatifnya tuh ada Misalnya kalau dari Brute Sampai mau ke Peon Kalian bisa Nah kenapa Peon-Peon itu Kalau gak salah Reputasinya itu Cukup buat pake Pet Seed Stage 5 Atau pake Pet Valkyrie Jadi yang ngebot Buat pake Pet Kalian bisa ke quest Central Missy Ini alternatif ya Kalian bisa ke quest Central Missy Di Elim Jadi di Elim itu Quest Central Missy Yang untuk level rendah Dari level 1 Sampai level 30 Kalian bisa kumpulin Namanya Mance Romance Mance Romance ini Dapet dari Gloomy Humbug Atau Salowa Tapi paling gampang Untuk Gloomy Humbug Karena biasanya Kalau Al-Awa Kalian pada suka Farming di Gloomy Humbug Mance Romance Kalian bisa dikumpulin Atau kalian juga bisa Kumpulin Piece of Glass Dari Crow Dari Dancing Pumpkin Atau Pumpisto Yang di Gua Crude itu Nah itu reputasinya Itu kalau gak salah Dapat 80 Per lapor Untuk yang Piece of Glass ya 80 Per 30 piece Jadi setiap 30 piece Kalian dapat 80 film Jadi kalau kalian Mau sambilan leveling Awal-awal Itu kalau ya Pertama yang jobnya Night ya Kalian yang misalnya Ngemob itu kan Enak di Crow Itu kan monsternya banyak Itu Piece of Glass Kalian kumpulin Jadi kalau misalnya Kalian ada modal Dari Brood sampai Recruit Kalian bisa pake Ice Crystal Tapi alternatif lainnya Kalian bisa kerjain Quest dari Central Missy dulu Level 1 sampai 30 Atau kalau kalian mau Skip itu juga Kalian mau terus Focus leveling Sampai level 97 97 ke atas Nanti kalian bisa kerjain Quest yang namanya Buat ngumpulin Farah Curse Atau Kumpulin Ectoplasm Nah itu Kalian bisa kerjain Sampai nanti kalian tuh Green Horn Nah setelah ada Green Horn Baru kalian bisa kerjain Quest-quest lain Tapi untuk menurut gue Kalian tuh jangan kerjain Quest for Hero dulu EP 1 EP 2 Set Tower Itu jangan dikerjain dulu Sampai nanti Paling nggak tuh Kalian udah folder lah Atau nggak Paling nggak udah Reputasi udah agak tinggi Agak tinggi dikit Sisa-sisanya Kalian tinggal kerjain Semua Quest Story itu Karena memang VMA itu gede banget Tapi nanti bakalan enak Kedepannya kalau kalian tuh Cicil pakai Kerjain quest-quest Dari Central Missy dulu Jadi kalian bisa ambil itu tadi Farah Curse sama Farah Curse atau Ectoplasm Itu satu Terus dari situ kalian kemana Dari Green Horn itu kan Kalian ubah job ya Setelah ubah job Kalian bisa kerjain Quest service Quest service itu Ada ATV Ada Small Size Engine Itu dapet dari si Cara Valley Kalian ngebukin monster yang Ya namanya Aku lupa sih Tapi dia kayak bentuknya Kayak Kayak biru-biru Merah gitu Nah dia tuh Di kandang Biasanya di daerah kandang Namanya Itu banyak banget Terus itu ngumpulin Small Size Engine Atau kalian bisa kumpulin juga Catfish Denture Dari Made Catfish Nah ini semua tuh Quest service Kalian juga laporinnya itu Di Dimana kalian laporinnya itu Di service Jadi ini ya Di service itu Kalau kalian kesini Ini ada namanya NPC Highest Level Quest Manager Nah dia ini NPC yang kalian Bisa ajak ngomong buat Ngejain quest service Tapi quest service ini tuh Cuman Pentok sampe fame kalian itu 200 ribu Setelah 200 ribu Kalau kalian tetep Kerjain quest ini Masih bisa Cuman kalian bakalan Cuman dapet cegel Jadi Kalau memang tujuan kalian Cari reputasi Lebih baik Stop sampai 200 ribu 200 ribu itu Kalau gak salah Famenya adalah Fame fodder Ya antara fodder Atau grant ya Karena fodder 180an Sedangkan grant itu Sekitar 230 Jadi diantara fodder dan grant Bahkan kadang Kalian berhenti-berhenti Terakhir-terakhirnya Juga bisa di grant Nah setelah dari situ Kalian kan Biasanya udah di grant Nah kalian dari sini Alternatif kalian itu Kalian bisa Kerjain quest letter Itu Kayak quest letter tuh Ada spinky Ada juga questnya Gork Jadi Gork ini Dari es delron lake Atau spinky Jadi kalian sambilan leveling Karena quest service itu kan Bisa dikejain level 120 sampai 230 ya Maksimum Sedangkan Kalian mungkin bisa Sambilan hunting spinky Ngumpulin quest letter Di situ Atau kalian bisa Kayak es delron lake Sambil leveling juga Di sana Sambil ngumpulin questnya Gork Nah quest Gork ini Kalian dapet fame 650 per letter Kalau spinky itu 550 per letter Atau kalau Awal-awal banget Kalian juga bisa kumpulin Ray shark letter Yaitu dapet 280 fame per letter Jadi quest letter itu Salah satu Alternatif Yang masih sampai sekarang Dipake orang Buat nyampe pretorian Karena Quest Quest letter ini Gak ada minimumnya Gak ada maksimumnya Jadi kalau misalnya Kalian punya barangnya Kalian punya letternya Kalian bisa langsung laporin Laporin Terus laporin letternya ini Kemana Biasanya di letternya itu Ada tulisannya Jadi misalnya Kayak yang quest Gork itu Kalian disuruh Laporinnya Disuruh ngumpulin 20 brilliant blue eyes Brilliant blue eyes ini Dapetnya dari Dark warrior yang ada Di gua kegelapan Terus kalian juga harus Laporin ini Ke pet trainer Jadi beberapa quest letter itu Disuruh Laporinnya itu Ke pet trainer Nah terus Setelah kalian selesai Semua quest letter ini Atau kalian udah capek Ini mesinnya quest letter Kalian juga bisa kerjain Namanya quest alka Atau questnya Yang story quest Mulai dikerjain Mulai dari For hero EP1 EP2 Sampai dengan Sage tower Sampai dengan Bunuh sate Itu juga bisa dikerjain Tapi kalo misalnya Kalian juga belum mau Kerjain quest itu Gapapa Kalian bisa mulai Ngespam quest alka Nah quest alka ini Kalian harus Ngumpulin barang-barangnya Juga drop di alka Jadi ada yang namanya Alkanes lighting road Ada yang namanya Alkanes silence Alkanes tear Alkanes logret Ini gue ada beberapa Barangnya Kemarin sih beberapa Udah gue pake Jadi gue ngumpulin Setelah gue beli Dari temen Dia jual langsung gitu Jadi gue tinggal Laporin doang Tapi kalo kalian mau farming Bisa Pake artisan Paling enak Demol juga bisa lah Gak jauh beda Tapi paling enak Pake artisan Karena dia gak ada Drop rate penalty-nya Jadi kalo kalian Misalkan masuk ke alka Kalian harus Harus pake party Buat masuk ke alka-nya itu Gue sih Saranin Ajak temen Atau ajak siapa Kalo misalnya kalian Mau quest alka gitu Karena Awal-awalnya Harus di Iniin dulu Terus pergi Masuk ke quest alka Yang level 180 Dan begitu kalian masuk Nanti Kalian bakal melihat Banyak monster Dan bakal sakit banget Digebukin Nah NPC Buat lapor quest-nya itu Ada di ujung sana Jadi ini Dan Dan juga Beberapa drop Barangnya itu Beda barang Beda fame Yang bakal kalian dapet Jadi kalo misalnya Alka Nestle T-Node itu Semua masing-masing Bahan alka dibutuhnya 5 biji Tapi fame yang dapet Beda-beda Ada yang 350 Ada yang 460 Ada yang 580 Ada yang 460 Ada yang 580 Ini nih tabelnya Kayak disini Gue udah kasih liat Nah ini NPC-nya Nah ini NPC Betty Profesor Jonas Kalian tinggal ngomong sama dia Dan kalian lapor Begitu Tapi kalian Kalo misalnya kalian Apos Kalo mau masuk ke dalam Minta tolong temen kalian Buat bantu Bunuh Bunuh mob di awal-awalnya Atau pake equip yang Paling gak kalian bisa Tahan badan Atau bisa bunuh monster Di depan-depannya gitu Itu quest Alka Ya kalo misalnya kalian mau Quest Alka ini juga bisa Sama Praetorian Gue mulai kerjain quest Alka itu Di berserker Karena Gue udah kerjain quest EP1 4Hero EP2 semua Udah gue kerjain Jadi gue gak ada pilihan lain Kecuali ngerjain quest letter Atau kerjain quest Alka Nah tapi kalo kalian Misalnya ikutin step ini Dari awal sampe akhir Jadi dari awal tadi ya Udah kayak gue bilang Ada dari tahun mulai Dari tahun newbie Terus kalian kerjain Semua quest buku-buku Yang ada di Elim Yang ada di Adel Monastery Kerjain quest bukunya Ana Kerjain quest bukunya si Yimoth Terus abis itu kalian juga Kerjain quest bukunya Nenek Flora Nah abis itu kalian lanjut Bisa ke sentral misi Yang level 1 sampe 30 Ngumpulin Men's Romance Atau kayak ngumpulin Kayak Fine Atau apa Semua bahan-bahannya itu Beberapa bisa didapet Di level kecil Piece of Glass Salah satunya Dari Crow Terus juga kalian lanjut Ngumpulin Farahalkers Ngumpulin Ectoplasm Sampai fame kalian Nanti di Greenhorn Dari Greenhorn Kalian bisa lanjut Kerjain quest Havis Ngumpulin ATV Atau Catfish Danger Atau Small Size Engine Terserah kalian mau yang paling mana Cuman ATV itu Yang paling disukain orang Karena dapet fame nya Yang paling besar Nah dari situ Kalian bisa langsung lanjut Kekuajian quest letter Atau kalian mau kerjain quest LK Atau kalian mau kerjain story quest nya Bisa Tapi kalo kalian ikutin Semua step ini Kalian nanti bakalan Nyampe di Pretoria Nanti gue sekarang Tinggal selesain Quest LK doang Dan setelah kayak Mengumpulin Kalo gak salah Kemarin gue tuh beli Kayak hampir 10 stack Quest LK Itu total Dapet kayak 300 Kaveh Jadi dari Berserker itu Dapet 300 Kaveh Dari Quest LK doang Bisa langsung Sampai ke Pretoria Nah tuh satu lagi Yang terpenting Salah satu quest lagi Quest yang bisa kalian ambil Itu quest waterway Jadi quest waterway ini Sebenernya cuma ngambilin Buku lagi Bukunya ada di lantai 1 Masing-masing Ada lantai 1 Atau lantai 5 Ada bukunya Masing-masing 1 Jadi di dalam Ada 5 buku Perlantai ada 1 Terus di luar Misalnya kalian balik Ke NPC Pas kalian masuk Terus kalian nyebrang Ada warp Kalian lihat ada warp Ke Elim Ke outside of Elim itu Nanti kalian kayak Ke Elim lama gitu Ceritanya Disitu ada 2 buku lagi Kalian bisa ambil Satu tuh deket warp Satu lagi tuh Arah kayak ke arah Banknya Elim gitu Nanti disitu ada 1 buku lagi Kalo kalian udah lapor Udah kumpulin semua buku ini Total ada 7 Satu buku itu 10 ribu Terus kalian bakal Kalian laporin lagi Ke NPC Yang tadi kalian Aja ngomong Buat masuk ke waterway Jadi kesimpulannya Buat ngerjain reputasi itu Semua butuh proses Kalian harus sabar Kalian harus mau Kumpulin barang-barangnya Kalo kalian udah punya modal Kalian bisa langsung beli Tapi kalo engga Ya kalian bisa Bisa mulai cicil Awal-awal Pelan-pelan dikumpulin Farming Sambil main Sambil ngobrol sama temen Terus mulai Terus mulai Dicicil reputasi Karena kalo kalian langsung Mau yang instan Langsung kerjain quest Yang story quest itu Nanti ke pretoriannya Bakal susah Dan segitu aja Buat video kita kali ini Semoga bermanfaat Semoga informasinya Bermanfaat buat kalian ya Stay tune terus Untuk video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe Dan like video ini ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa